Ya, balik lagi di Logika untuk hari Jumat ini, dan kita kali ini akan bahas ya satu buku lagi, dan buku ini kisahnya tentang Bali. Memang ada maksud sih sebenarnya untuk membahas buku ini. Apa maksudnya? Ada maksud tersembunyi yang belum kita bisa sampaikan, nanti saja kalau sudah jadi kita sampaikan. Ada tujuannya ya, ini supaya sekali merekuda yang 230 terlalu balik. Benar, seperti itu. Pokoknya ini buku yang spesial, kenapa seperti itu? Karena si penulis sendiri, Erwin Arnada, menulis buku ini dari balik jeruji penjara. Dengan segala ketertekanan, keterbatasan informasi ya. Benar, benar, benar. Jadi kayak ngeliat kisah-kisah Pak Pram ya, aku sih ekspektasinya tinggi. Ekspektasinya jujur tinggi. Karena dia, pasti kita ngiranya jauh dari kehidupan hirup tikuk dunia, gitu kan. Benar, benar. Pasti lebih berpikir. Nah, sebelum kita akan bahas bagaimana kesan kita masing-masing, saya dan Anita, saya akan sedikit baca nih identitas buku Rumah Seribu Ombak, karyanya Erwin Arnada. Lalu penyuntingnya adalah Gitar Romadona. Dan ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2011. 2012 sempat dicatat, catatkan kedua. Mungkin ini untuk promosi juga, karena tahun 2012 itu sempat jadi film. Oh, iya, iya. Ya, disutradarai dan diproduceri sendiri oleh Bapak Erwin Arnada. Sekilas soal Erwin Arnada, setelah dua tahun menjadi wartawan dan merangkap sebagai produser film, ia sering disebut sebagai media entrepreneur. Mungkin sekarang media preneur, gitu ya. Berbagai jenis media pernah ia dirikan, dan yang terakhir malah membuatnya harus mendekam sembilan bulan di penjara Cipinang. Tahu sendiri kan, kasus majalah Playboy edisi Indonesia. Terus, sampai akhirnya ia diputus tidak bersalah, dia yang difonis bebas murni oleh makamah agung. Semangat menulisnya tidak luntur, walau harus berada di sel yang pengal. Nah, novel ini adalah satu dari tiga buku yang ditulisnya selama berada. Berkarir di penjara. Harus tetap produktif ya, dimanapun dan bagaimanapun tekanan hidup. Iya, benar. Itu yang baik. Karir jurnalistik dan pengalaman di industri film juga membuatnya peka menangkap problem masyarakat, dan menuangkannya secara literal. Susah ya, RL-RL maupun audiovisual. Seperti problem sosial di Singaraja ini, tak heran bila akhirnya cerita novel ini dijadikan sebuah feature film. Dia sendiri yang menjadi sutradara sekaligus produsernya. Oh, feature aja benar-benar ya? Iya, enggak. Bukan film utuh ya? Siapa tahu ini bisa dilihat di akun Youtube mungkin film-filmnya ya? Jadi gitu, dia nulis tiga buku di penjara dan kayaknya ini kalau aku baca Goodreads, ada di sebelah komputer kita nyala, itu ada jejak dedari novel juga. Nah, kisahnya sendiri, dua anak Bali namanya Sahimi dan Belimani ya? Iya. Benar ya? Iya. Belimani itu bersahabat dari kecil. Dan ini kejadiannya di Bali Utara, di Singaraja. Benar ya? Lovina. Iya, bukan pantai Lovina. Lovina tadi. Lagi happening-happeningnya apa? Lumba-lumba. Nah, ya. Nah, Nita dulu nih cerita soal kesan terhadap buku ini. Kesannya ya? Pas pertama baca, ditawarin juga kan kalau nggak salah mirip sama judulnya nih ya. Cuma jadi judulnya ya. Itu rumah ombak. Rumah di seribu ombak. Ini nih rumah boneka. Mungkin terinspirasi. Mungkin akan sedalam itu. Mungkin cara ininya gitu. Tapi terus sudah baca bahwa pertama, itu ini, apa? B aja. Ekspektasinya akhirnya turun ya? Iya, saya nggak, apa? Di ceritanya kan juga akan tentang mengangkat pariwisatanya gitu. Itu juga menurut saya itu oke sih sebenarnya untuk menceritakan Bali itu kan sangat mudah ya. Karena itu tempat yang sangat dikenal gitu loh. Kita tinggal nambahin sisi sentimental dari kitanya sendiri dengan si promosi Balinya yang udah wow gonjreng banget gitu loh. Ini kalau menurut kamu, pariwisatanya masuk apa nggak nih? Masuk, masuk aja gitu. Meskipun, dengan segala kesulitannya ya. Kalau misalnya yang kaget saya tuh kayak ibu dari tokoh utamanya ini si Sahi. Sahi, beli manik. Oh iya, beli manik. Itu kan dia papa yang langsung ya. Langsung, apa namanya itu? Hubungan langsung gitu loh. Maksudnya pelaku usaha pariwisata di sana. Karena dia jualan... Oh, jualan manik-manik ya. Cindera mata. Cindera mata, nggak manik-manik juga. Iya kan, beli manik jualan cindera mata. Kan bayangan kita kalau di tempat, dan itu dia jualannya di tempat wisata loh gitu. Kan pasti harganya mahal. Kita ngerasa belinya kan harganya mahal ya. Iya. Tapi kita kan sangat memaklumi karena itu memang tempat pariwisata. Jadi pasti, oh kehidupannya paling nggak layak gitu. Ternyata di sini tidak layak. Ayahnya juga kan pelaku wisata juga. Tapi di Denpasar, jarang pulang gitu. Itu pun ternyata nggak nutup. Itu yang mengejutkan. Mungkin sisi itu yang memang ingin diangkat ya. Iya. Dan pada saat itu juga memang kalau yang... Tapi kalau misalnya 2010 itu kan berarti saya baru lulus SMA ya. Sebelum lulus SMA pun, itu saya kalau ke Bali loh, Vina ini udah terkenal sebenarnya. Jadi saya juga itu menghubungin sama tahun terbitnya dia kan gitu. Benar, benar, benar. Gitu apa namanya. Atau tahun setting cerita ini ya. SMA saya tuh berarti antara 2007 ya ketahuan deh. Membuka tahun-tahun sendiri ya. Itu tapi waktu itu udah mulai ditawarkan. Waktu SMA ini juga sempat ke ini kok apa di... Udah terkenal gitu loh selentingan-selentingan gitu. Dan wisatanya tuh udah ditarik dengan baik gitu. Jadi bukannya... Kalau disini kan ceritakan kayak masih belum tersorot. Padahal banyak... Kalau saya sih tahun itu padahal itu udah tersorot. Udah tersorot ya. Udah lumayan tersorot. Soalnya tekanan dengan itu lumba-lumbanya. Kamu bisa berenang bersama lumba-lumba. Sailing bersama selumba-lumba. Atau mungkin gara-gara beli Erwin Ardana ini ada di penjara. Jadi dia nggak tahu informasi terbaru ya. Jadi yang ada di rekam atau di memorinya itu Bali tahun 2000-an. Bisa pada saatnya kesana gitu. Terus yang saya... Ini hak prerogatif dari penulis sih. Kenapa kalau untuk wisatai yang diangkat itu Bali. Padahal kecuali itu suatu karya yang akan dipublikasikan secara internasional dulu gitu ya. Pasti akan mudah. Kenapa kita nebeng di reputasi Balinya gitu. Tapi kalau untuk lingkungan ini kalau menurut saya nek akan lebih hebat itu dari desa yang... Kan banyak ya program-programnya sekarang yang kayak... Pariwisata desa-desa ya. Desa yang bukan apa-apa. Tapi nanti dikembangkan, rakyatnya dididik gimana menjual, menggali apa yang spesial dari desanya. Kan semuanya sekarang program dari pariwisata itu seperti itu. Itu karena memang ada beberapa desa yang dulunya bukan biasa aja tapi ada satu sosok yang memang membangkitkan kayak... Ada yang nari, ngajarin nari semua penduduk desanya. Akhirnya bisa bawa... Narinya jadi desa penari. Desa penari. Terus terkenal jadi... Terus terkenal. Terus terkenal. Terus terkenal. Terus terkenal. Terus terkenal. Istilahnya kayak gitu deh ya. Kayak gitu. Maksudnya itu akan lebih menyentuh kalau misalnya cari... Apa mengangkat sisi pariwisatanya gitu. Terus juga sisi drama. Ini kan saya selalu penikmat drama dari setiap buku yang dibaca ya. Kalau Kas Tabi kan pasti ininya gitu. Itu juga kalau saya ini agak kurang gitu. Karena dia mengangkat persahabatan. Persahabatan itu... Persahabatan sebenarnya oke. Tapi kan kayak... Kita tuh apa mungkin terbiasa dengan buku-buku kemarinnya semua. Dramanya tuh... Unsurnya pelik gitu ya. Iya gitu. Ini tuh terlalu simpel. Flat-flat gitu ya. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Terus selain persahabatan ya. Persahabatan dari kecil. Terus ini kita yang kemarin ngobrolin itu. Yang kita kritik habis-habisan. Masalah persahabatan mereka itu. Yang relasi antar agama itu. Oh iya. Dibahas juga kalau di desa itu sangat toleransinya tinggi. Disebutkan mereka dari satu keluarga muslim. Yang disini sana tuh sangat minoritas. Tapi saling menghormati baik dia ataupun nih. Tapi kalau misalnya... Kalau saya ya pribadi ya. Lihat lagi. Saya lihat ini buku itu kapan. Terus lihat tahunnya. Hah? 2010 gitu. Kalau 2010 tuh sangat terbuka kok. Sudah mulai orang itu gak yang terlalu... Gak terlalu yang kayak global yang kita lihat ya. Kalau apalagi kecuali dalam pertarungan politis. Atau pertarungan apa gitu ya. Lebih ke politis itu pasti kerasa antara minoritas dan mayoritas. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari. Itu di daerah Indonesia tuh udah baik gitu. Jadi... Gak ada diskriminasi. Tidak ada hal yang... Tidak ada hal yang... Bukan lagi hal yang... Apa? Bukan lagi hal yang... Apa namanya ya? Krusial. Krusial. Dan hal yang penting lagi gitu. Kecuali ada bumbu lain nih. Yang pertamanya jadi cerita dramanya ini ya. Udah itu temenan gitu. Menurut saya mending itu cerita-cerita drama teen lead lho. Jadi kayak misalnya anak SMA. Suka. Terus habis itu terpisah. Akhirnya ini lagi gitu. Atau yang satunya miskin, yang satunya kaya gitu. Untuk menongkrak ceritanya aja gitu. Jadi saling mendukung nih. Apa yang mau dipromosikan. Antara pariwisata sama dramanya. Kan kalau buku tuh kayak gitu. Gitu. Jadi itu terlalu apa ya. Dan itu juga bukan orang asli sana kan. Jadi dia udah minoritas banget gitu. Bukan asli Bali. Bukan Hindu. Dia sendirian. Dia aktif banget gitu. Iya dan kalau misalkan ya. Aku berdasarkan pengalaman-pengalaman. Berkunjung ke Bali. Terutama di Singaraja. Kalau di Singaraja yang namanya Muslim. Itu kayak sudah jadi part mayoritas. Karena di sana itu ada pesantren. Oh gitu. Nurul. Jadi itu sampai sana loh nih. Sampai di Singaraja. Ada. Gede. Berarti memang merupakan tempat yang sangat welcome dengan agama Hindu ya. Disitu ya. Adat, hidaya lain. Kayak gitu. Malah sekolah tinggi ilmu agama Islam juga ada disana. Oh ada disitu? Iya. Singaraja tempatnya. Makanya begitu baca pertama itu ya. Yang diangkat Bali dan itu Lovina gitu. Itu agak menyesal. Kami nyesal ya. Enggak tertarik. Terus ditambah lagi dramanya. Dramanya juga kayak gitu. Apa namanya? Teman biasa. Bukan teman biasa sih. Mungkin. Sahabatan. Kayak bromance gak sih? Kayak bromance gitu. Mungkin kurang ada ikatan sentimental antara penulis dengan kejadian itu ya. Gitu. Makanya dia tidak. Terus menceritakannya juga bukan tipe pencerita yang detail. Gimana perasaannya gitu. Biasanya kan kalau misalnya emang ada ikatan. Sentimethil antara dua orang. Itu kan kita ngerasa ya. Oh ternyata sebegitu patah hatinya. Kangen sama temen gitu. Kenapa kok kangennya sampai sebegitunya sih? Kenapa gitu. Padahal ini juga dia ditulis dari sudut pandang orang pertama loh. Si Samihi kan. Iya kan. Bukan dari sudut pandang orang ketiga. Yanik ternyata. Harusnya dia itu lebih dapet feelnya ke sudut pandang orang pertama. Terus saya juga yang ini dari buku ini tuh saya menunggu ini kejutan ya. Kayak yang buku apa yang kemarin kita bahas. Rumah Boneka. Bukan-bukan. Yang sebelum ini. Yang asiknya cuma di bab satu. Tapi di bab selanjutnya tuh. Ini Tiger. White Tiger. Tapi paling tidak White Tiger tuh kan menjelaskan. Kalau ini sampai belakang gitu kayak ketebak aja gitu. Dan dia berubah gitu. Lempeng-lempeng aja gitu. Coba di belakangnya dikasih twist gitu. Pasti seru. Mungkin ternyata saudaraan gitu. Alah-alah. Tapi cerita-cerita yang mungkin kayak receh gitu tuh kan bisa menyeimbangkan dari sisi pariwisatanya gitu. Atau dari sisi komersilnya gitu kan. Kalau yang CL yang ini tuh jadi. Jadi saya kayak sempat kemarin kan untuk menyelesaikan akhirnya karena tidak tertarik sih. Jadi kayak bacanya perbagian dikit. Eh ya udah los los. Itu sampai akhirnya tau endingnya. Udah baca endingnya tentang si ini yang tetep aja rindu sama temennya. Akhirnya saya menganggap sebagai kayak kakak sendiri pengganti kakak. Kan dia punya psikologisnya karena kakaknya meninggal kan. Ya di gelombang air gitu kan ya. Terus akhirnya ya itu. Kenapa sedeket itu ya karena saya punya kakak yang udah meninggal. Si sosok yang Nick ini seperti kakaknya kayak gitu. Nah ya itu makanya. Tengahnya itu gak ada masalah. Saya gak tau detailnya itu gak pernah salah. Ya kita kalau di cerita-cerita bromance ini tuh kurang jujur pada diri sendiri. Jadi kalau cerita mau dibuat cinta cowok sama cowok atau cewek sama cewek. Dia harus lebih jujur dan harus lebih membuka diri. Konfliknya kalau menurut saya sih kurang-kurang dapet, kurang greget gitu. Either di masalah pariwisataan ya. Yang cuma begitu-begitu aja gitu. Mungkin kalau di akad misalnya lebih kontroversial reklamasi. Kan zaman itu masih underground ya. Tapi di balut dengan cerita dramanya yang biasa aja gak apa-apa. Berarti kalau wisatanya juga menceritakannya cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Apa namanya tidak mengulik terlalu yang kontroversi gitu. Dramanya berarti yang harus lebih kontroversi. Agar menarik aja supaya saya mau tetap baca gitu. Bener-bener. Nah itu mungkin yang aku bilang di awal tadi. Aku menganggapnya ekspektasi aku terhadap buku ini sebenarnya besar. Gara-gara kan Mas Erwin ini itu di... Atau buku ini jadi spesial karena dia menulisnya dari dalam jeruji penjara. Biasanya kalau dari dalam jeruji penjara kan kita punya pandangan yang lebih clear ya. Karena gak punya kerjaan. Pandangan lain kayak Pak Pram Ngarang ini bumi manusia dan lain-lain. Hidup begitu indah. Iya kata-katanya pasti tiba-tiba ada yang cemerlang celing-celing. Karena pasti merasa kayak tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Terus kayak merasa ditinggalkan. Membuat kita lebih berpikir gitu kan biasanya. Seperti itu. Akhirnya jadi karya yang monumental. Tapi sayang sekali nih ketika ini keluar dan beberapa review kawan kayak Nabila. Dia di Goodreads tuh Nabila juga bilang seperti itu. Bahwasannya buku ini tuh mengharapkan lebih detail itu tadi ya. Lebih detail, lebih kompleks lagi. Atau kalau gak detail ya dicari-cari lah masalah apa kayak gitu. Iya kalau saya sih gitu ditambah-tambahin kayak waktu itu kita pernah bahas bukunya Utami. Iya Utami. Ayu Utami kan ditambah-tambahin padahal udah banyak masalah. Tambahin masih ada yang rasis lagi. Masih ada yang politik gitu. Bikin tokohnya sampe pusing gak karuan ya. Sampai yang gitu. Itu kalau Ayu Utami tuh kayak naruh orang di labirin tuh. Iya, labirin tapi gak ada pintu keluarnya nih. Pintu keluarnya tuh tidak ada gitu. Itu apa mending-mending sekali. Tapi gak tau ya kan dia satu ini ada menghasilkan berapa? Dua buku ya? Dua, dua ya. Ditulis semuanya. Mungkin yang lainnya juga gimana lagi? Iya, atau mungkin bisa lebih bagus di karya terakhir ya. Atau karya berikut-berikutnya seperti itu. Baiklah, ini aku gak bilang, atau aku kali ini tidak tanya ini cocok untuk siapa. Tapi kalau misalkan ini dibaca lah, kalau milenial sekarang nih. Karena ini kan berikut 2010. Apakah dia masih cocok untuk anak-anak milenial yang membacanya tepat-tepat gitu? Cocok. Cocok aja. Kalau misalnya suka bacanya yang sekilas-sekilas meskipun katanya tebel gitu ya. Makanya kayak saya bilang kan gitu, ketika mungkin dibacanya tuh ketika udah selingan buku yang lagi dikejar itu lagi bikin penat ya. Waduh lagunya bikin gak fokus nih. Oh matamu. Tapi kalau misalnya apa, untuk mengisi waktu, yaitu this last slide tuh, atau mengisi waktu luang gitu. Ya gak apa-apa lah, karena ini bacanya sangat ringan. Bener. Kalau buku yang kita suka kan kita maunya baca bukunya itu. Lambat-lambat. Lambat-lambat dan diulang, diulang. Kalau ini maunya skip-skip ya ya, tapi tetap ada kegiatan. Nah itu dia ada kegiatan membaca. Budayanya juga, soal budaya padahal bisa digali lebih dalam. Oke ya, soal agama dan agama dan ininya biasa gitu. Tapi kalau misalnya mengulik agama budaya yang lebih dalam lagi, itu mungkin juga bisa menarik sebenarnya. Bener-bener. Paling sih Singa Raja itu kan ini tempatnya. Siapa tuh? Pahlawan nasional, niat. Aku sampai lupa namanya. Singa Raja. Bukan. Singa Raja. Aduh, gede. Nanti aku tulis aja ya di bawah. Oke oke oke. Kita sejarah kayak bubruk banget ya. Bubruk banget. Mungkin dari sini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk wajib militer. Iya bener-bener. Bukan hanya untuk ASN ya. ASN tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Iya penting ya. Ya udah deh. Terima kasih banyak buat temen-temen yang senantiasa setia dan nontonin channel kita. Dan maaf kita sempat skip berapa lama. Karena kesibukan tiba-tiba ya harus menghampiri kita di tengah-tengah kebersamaan ini. Yaudah kita pamit lagi. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye.